Halo guys, balik lagi di channel Braco Salawan channel kita balik di game FM 2023 guys, kali ini kita lanjut di kualifikasi Viva World Cup guys, ada Istimur dan juga Oman kita nanti bertanding nih guys, untuk grupnya, ada Iran, North Korea dan Oman guys, bahaya sekali ini dan ini dia untuk pemain-pemainnya ada Rowan Kut, untuk keeper, Sadie Wals Jordi Ahmad nah ini debutan guys Nathan Joe Aon guys, yang kemarin baru diperkenalkan oleh Pak Eric Tohir dan ini untuk Shane Patiyama juga, dari Viking dan ini Tom Haye selalu jadi andalan gue juga guys dan ini juga guys Ilhas Alhaf kemarin dia juga tertarik, Ivan Jenner dan Ragnar Orat Mangun, kemarin kita udah mainin juga, ada Ezra awalian untuk striker lalu ada Dimas Derajat ini juga baru gue masukin juga guys dia bagus di klub dan Jim Krok Rafael Strik ada Egy Malo di Vikri dan juga Witan Swaliman ada Mark Klok dan Raymond Huizing nih guys juga bagus juga Juri Tutuarima Asnawi seperti biasa Hans Samu juga bagus di klub Persija nih guys ada Elken Bagot ada T.C. Papualam juga untuk keeper guys dari Persib dan Daniel Klein dari Jerman ya guys ya ini untuk formasinya 4-1-3-2 guys seperti yang gue mainin di Persija ya guys ya untuk East Timur dia 4-4-2 guys kita langsung ke pertandingan guys di FIFA World Cup Qualification guys zona Asia ya guys ya kita di grup B atau 2 kayaknya guys tadi udah lihat ada North Korea ada Iran ada Oman paling bahaya itu guys ya kita semangati dulu untuk tim talk ya dan jangan lupa kita marking pemain-pemain dari East Timur jangan dianggap remeh ini guys walaupun dia tim lemah ya tapi bisa apa namanya jadi underdog atau menyulitkan kadang-kadang guys untuk tim-tim yang kita remehin guys jadi kita harus tetap waspada supaya kita bisa lolos kualifikasi ya guys di grup ya karena yang dipilih hanya satu yang lolos di babak grup ya guys ya ini Ivan Dimas kita gak pilih karena terlalu banyak guys untuk pemain naturalisasi jujur aja kemarin juga sempat bingung ada beberapa yang gue masukin guys pemain dari naturalisasi ya ini untuk formasinya ada Gama ada Ricky Cruz dan pemain Regen ya ternyata ya ada beberapa pemain Regen dari East Timur kekurangan nah ini untuk ini guys welcome ya untuk Nathan Joe Aon dari Belanda keturunan Belanda dia main di Excelsior dan juga Alhaf di keturunan Maroko ada Indonesia dan juga ada Belanda mantep banget ya tapi dia milihnya Indonesia guys mantep ya ini dia Nathan Joe Yordi Ahmad kita duetin di belakang guys sama Jordi Ahmad Elkan Bagot gue disimpen dulu karena abis ini ada pertandingan melawan Oman guys jadi jangan semuanya inti kita harus hampir saya tadi dishoot dari luar guys kita harus simpen beberapa pemain inti juga guys untuk pertandingan yang berat seperti melawan Oman Iran dan juga North Korea itu juga bahaya sekali bagus sekali gak kena tapi Matan Joe ke depan guys pemain belakang iya bagus sekali Alhaf di block saja tadi guys bagus sekali ini Alhaf juga bagus guys pemain dari sayap kanan ya dia gak terlalu tinggi tapi rincah banget kayak Messi Ivan Jenner Tiama masuk ke dalam dia guys syok sayang banget ya Sandi Wals Om Haye masih dimas derajat wah sayang banget guys ya Jordi amat kosong banget kita kurung mereka guys ya keambil Sandi Wals ya masih Jordi amat Patiama shot lambung guys si Shane Patiama juga bagus guys jadi cukup luar biasa pemain-pemain naturalisasi dari Indonesia ternyata banyak sekali yang mau bergabung Sandi Wals perusaha untuk cetak gol pemain-pemain Eropa semua sudah minat untuk bergabung timnas kualifikasi Pela Dunia untuk zona Asia untuk nantinya melawan tim-tim besar guys ini FIFA World Cup 2026 ya guys jadi mudah-mudahan kita oh hampir saja tadi kita anggap Sarmento keeper dari East Timur atau Timur Leste sekarang ya kita kita sudah shotnya 6 dan on target 3 guys masih belum bisa mencetak gol masih baru debutan dari Nathanjo Aon dan juga si Alhaf masih belum bahaya sekali masih debutan jadi masih kompak belum terlalu kompak sebelumnya untuk sayapnya itu ada Witan dan juga Egy dan Rafael Stroke juga bisa sayap juga ya Evangel bagus iya bagus Alhaf gocek iya Evangel terlalu lebar ngelebar olat bangun juga bagus sekali ya jadi ada beberapa juga yang akan gabung guys pemain-pemain dari autorisasi dari Belanda juga jadi mudah-mudahan kita bisa lolos pilihan dunia ya guys aduh pengen banget sih dengan kualitas pemain-pemain yang sekarang nih timnas mudah-mudahan bisa timnas Indonesia bisa lolos kualifikasi pilihan dunia dan gue akan coba oh hampir saja akan coba apa namanya sampai sejauh mana kita kemarin di AFF kita kalah melawan Iran di quarter final kalau tidak salah guys di pertandingan quarter final kita kalah melawan Iran kualitasnya jauh banget ya guys melawan Iran melawan Iraq saja kita kemungkinan masih belum bisa kita baru bisa mengalahkan kemarin Asia Tenggara guys oh Libanon juga kita pernah ngalahin guys Libanon kemarin terus Filipin sudah bisa Vietnam lalu Hongkong sudah bisa guys beberapa tim jadi kita sempat naik juga untuk rankingnya nanti gue akan cek apakah kita beneran naik beberapa tingkat masih 100 sih masih belum di atas di bawah 100 ya masih 130 atau 20 gitu guys nanti gue akan cek dari 160 gak salah peringkat Viva ya naik pelan pelan dan kita akan coba mudah-mudahan pada mau ya kalau udah naik peringkat Viva biasanya pemain-pemain naturalisasinya mau guys gampang karena masih saya gue cek terus sih iwos saya saya close lagi alhaf masih belum bisa tembus gawang dari istimur atau timur leste nih guys ya alhaf bagus sekali dari belinya ya oh offside sepertinya Ezra Wilyan sepertinya offside ya bener padahal lompanya bagus dari alhaf ya terlalu maju dia oh tipis banget ya tipis banget masih ada pemain belakangnya tadinya ya sudah ke 23 guys bahaya hampir saja guys tutup history oleh Rowan Kut ini juga pemain dari Belanda udah main di Persija guys selama 2 musim ini musim kedua di Persija dari klub Belanda dia langsung bisa dinaturalisasi ya lumayan lah dibandingkan Daniel Klein Jackie per kedua oh cedera guys si Ezra walian ternyata kita akan coba ganti kita kekurangan striker guys sebenarnya guys untuk tim Nas oke kita encourage di menit ke 30 sudah 15 shot dan 6 on target oke i i masih highlight terus nih guys belum ada peluang sama sekali sandy wals masih muter muter om haye tiama ada Nathan joe on langsung ke depan dia ini juga tinggi banget guys si Nathan joe ya dibambil orat mahun goal guys di goce goce ragnar orat mahun guys inside forward bagus sekali dia goce goce kita lihat golnya dia ambil dari main dari istimur bagus dia masuk ke dalam goce goce masuk langsung shot bagus sekali ini ragnar orang dia bisa sayap kiri dan juga playmaker ya guys si ragnar ini bagus sekali dan agak sulit emang waktu gua ngaturisasi jadi kalian kalau mau lihat caranya kalian bisa lihat di short video video short gua untuk pemain-pemain timnas yang gua rekrut melalui interview ya atau apa namanya chat karena dia awalnya gak yakin gitu guys kita harus chat gimana supaya dia yakin bahwa dia milih timnas yang bener gitu guys dia bingung antara netherland atau indonesia kita kita berusaha nyakinin bahwa dia akan dipilih jadi first team nah ini untuk grafiknya kita bagus cuman baru mencetak satu goal guys jadi udah-udahan kita bisa mencetak goal lagi jangan sampai kebobolan kita agak marahin dikit supaya motivate karena baru mencetak satu goal guys ya ini babak kedua kalau bisa mencetak goal lagi di babak kedua ya Jim Krok debutan juga nih guys striker dari Belanda juga turunan Belanda bener-bener kekurangan striker guys gak ada kita Rabanan Sananta dia ada di U23 gak salah guys atau U21 ya jadi gue gak ambil yang masih dipanggil di tim U23 U19 biar dia main dulu di under 23 ya masih di block tadi guys shot dari Dimas Derajat sepertinya ya di kurung si istimur Sandi Walsh masuk ya oh dibuang jadi amat maju dia guys karena kosong banget belakang rahaya dia di otak atik masih terus uh Sandi Walsh berusaha mencetak goal juga dia pemain saya belakang si Sandi Walsh ini bisa wingback bisa centerback juga guys bisa DM juga bisa defense midfield iya bagus ayo iiii masih di topis sama sarmento guys keeper dari istimur dan ini di kandangnya timur leste ya guys nanti berapa kali nanti kita ada tandang ada kandang juga home and away di viva viva world cup qualifiers atau qualification ya natanjo aoni guys tebutan tinggi banget nih pemain kayak elkan bagot cuman masih tinggi cool guys dari apakah offside oh enggak guys ternyata enggak offside kita price dulu guys kalau kita ganti dulu si ada yang cedera ada yang capek guys si all half evan dimas si egi masuk bagus sekali nih dimas derajat guys ya bagus sekali goal dari dimas derajat 2-0 dari Indonesia melawan timur leste guys ya kita coba cek nanti goalnya guys ya tapi enggak offside kayaknya sih guys harusnya ada pemain belakang tadi dari timur leste ya kita price dulu guys banyak semangat pemain-pemainnya ya kita cek coba oh orat bangun sayang banget masih lebar Ragnar orat bangun itu juga pemain dari keturunan Indonesia belanda guys itu belum dipanggil ya bagus ya egi bagus sekali dribbling ya cross oh ditepis tadi wakti ama short juga uh tak ngap ya tadi sama sarmento guys keeper dari timur leste lebih amat sandy walls pomay limas derajat iya uff si jim krok juga masih muda banget karena kita kekurangan striker belum ada striker yang bagus dan yang spaso udah tua banget ya guys udah 34 kemasalah jadi belum ada yang bagus sebenarnya yang arif yang regen itu karena masih terlalu muda jadi ini guys inconsistent ya jadi gak konsisten mainnya jadi gue gak panggil lagi biar dia main di club dulu guys club is ternyata si orat pemangun shortnya di arif itu main di apa namanya kasta bawah club amerika gak masalah guys lupa nama toronto masalah itu tuh gue nemu disana dan oh ada yang capek ternyata otom hi kita coba masukkan suruh ganti Witan Sulaiman gak apa-apa kita masukin aja dia Witan bisa tengah juga guys bisa sayap kiri kanan dan juga bisa playmaker ya bagus ya udah habis untuk substitusinya kita price lagi untuk shoutnya ya menit ke 67 egimolar fikri corner kick oh sayang sekali gak ada elkan pakot tapi ada natanjo ya yang tinggi banget ya pesong banget guys tengahnya dari timur leste ya oh di tepis guys shot dari dimas derajat ini bagus juga nih salon apa striker bagus dari tim nas indonesia guys dimas derajat luar biasa jadi welcome banget si natanjo dan juga alhaf bagus udah-udahan tetep konsisten mainnya beneran ya untuk realnya nanti mungkin akan dipanggil menjadi tim nas indonesia si ilia ilyas alhaf dan juga natanjo aon pemain dari tim nas indonesia ya egi malam fikri orat bangun semprot jimkrok offsite ternyata guys sayang banget juga bagus kemungkinan aku akan pinjem si jimkrok untuk main di persija guys karena dia di klub ya gak dimainin mungkin maininnya di yacht nya di non competitive club di club nya di yacht main dia bagus untuk komposur dan juga finishing nya bagus untuk striker bagusnya long shot juga finishing komposur dan juga long shot agility juga posisi toning sih sebenarnya itu pemain muda striker finishing dan komposur aja komposur tuh dia apa ya menjaga bolanya tetap di dia tuh lama gitu gak gampang keambil lawan itu namanya komposur kalau finishing ya tau sendiri kita wasting time udah 85 guys 84 85 wasting time dan juga balance untuk mental quality nya supaya gak kebobolan ya kita kayaknya gak menambah goal lagi nih guys udah kelelahan semua pemain pemain ya di tim nasi indonesia guys melawan tim or leste di viva world cup qualification di zona asia kalian tadi udah lihat untuk grup nya ada iran ada nord korea korea utara ada oman juga itu yang paling bahaya jadi so jangan lupa subscribe like and share ya guys untuk rakosol channel guys gue akan coba upload terus untuk viva world cup qualification indonesia timnas guys sambil menunggu rilis nya fm 2024 kemarin gue udah download tapi masih versi beta nya untuk early access nya dan gue akan coba review nanti buat videonya mungkin share untuk wonder kit nya mungkin di video short ya kita will see ya nanti ya dan gimana untuk grafiknya apakah ada perubahan gue sih liat di youtube review review katanya ada cahayanya kalau main malam jadi ya oke guys full time kita menang 2-0 guys Ivan Jenner sebagai playmaker man of the match dan 2 goal dari Orat Mangun dan juga Dimas Dragit guys dan debutan dari Nathan Joaon dan juga si Ilyas Alhaf gitu guys bagus sekali untuk grafiknya dan juga shot dari Indonesia 35 banyak banget ya guys tapi yang dicetak cuma 2 target 16 untuk SG nya 3,58 bagus sekali nih dan posisinya kita 80 ya eh 60 sorry 60 persen sama 40 persen guys jadi bagus sekali ya oke guys kita langsung ke interview di sini kita positif aja untuk Dimas Derajat ininya apa namanya interview nya dia dibilang bagus ya ini Muhammad Ferrari bagus untuk trainingnya seperti aslinya guys ya ini dia Van Jenner 1 assist man of the match ya ini schedule nya next kita Oman guys wah bahaya sekali oh kosong-kosong Oman melawan Iran guys lumayan jadi kita bisa masih ada kesempatan guys mudah-mudahan bisa melawan Iran atau Oman kita bisa kosong-kosong atau seri mungkin menang mungkin gak mungkin juga gak tau ya we'll see agak mengerikan si Iran ini main-pemain soalnya main di Eropa kebanyakan ya itu dia guys untuk videonya mungkin thank you banget yang udah nonton sampai habis guys di video Rak 08 channel dan kalian sehat selalu dan sukses juga jangan lupa subscribe lagi video Rak 08 channel guys I'll see you next video di FIFA World Cup qualification melawan Oman next gue akan coba upload oke thank you ciao bye bye